Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Pemerintahan dan Ekonomi Daerah sudah menyurati DPRD Kabupaten Kerinci untuk segera menggelar Sidang Paripurna Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu serentak tahun 2024. Kepala Biro Pem dan Ot Daset da Provinsi Jambi Lutfiah mengatakan Surat Permohonan Tindak Lanjut Pengunduran Diri Kepala Daerah itu sudah disampaikan ke pihak DPRD sejak 11 Juli lalu. Pemprov Jambi untuk saat ini dalam posisi menunggu hasil pelaksanaan Sidang Paripurna tersebut sebelum selanjutnya melakukan pengusulan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri. Kita menyurati DPR karena ini ranahnya DPR untuk melakukan Sidang Paripurna. Sidang Paripurna ini nanti tinggal kita menunggu jadwalnya DPR. Karena kemarin saya sampaikan dengan kabak persidangannya ya supaya mereka rumuskan dulu di BAMUS kapan menjadwalkan nah itu baru nanti mereka melakukan paripurna. Kalau sudah paripurna karena mereka itu habisnya di Desember tapi kalau dia menyalonkan menjadi anggota legislatif setelah ditetapkan yang dia selaku DCT daftar calon tetap itu berarti dia sudah gugur haknya untuk menjadi kepala daerah. Jadi yang jelas seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu proses dari DPRD Kerinci tapi tetap finalnya itu di tanggal 3 November ya 3 November kalau sudah ada penetapan atau setelah ada penetapan bupati dan wali kota itu sebagai DCT. Nantinya kekosongan jabatan kepala daerah akan diisi oleh pejabat bupati berdasarkan usulan dari gubernur dan DPRD setempat. Pejabat tersebut merupakan pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dari Jambi Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.